Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Wilayah Keempat Tahun 2019. Rapat ini sekaligus memberikan pembekalan kepada anggota legislatif atau DPRD dari P3 yang dibuka langsung oleh pelaksana tugas Ketua Umum P3 Suharso Mono Arfa. Di hadapan pengurus dan kader serta para calon kepala daerah yang mendaftar di P3, Suharso Mono Arfa menekankan bahwa kader P3 harus terus menggaungkan Partai Persatuan Pembangunan dengan sebutan Partai Kaabah. Selama ini Partai Pembangunan lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Partai Kaabah. Suharso Mono Arfa yang juga Kepala Bapenas ini mengatakan pemerataan pembangunan akan terus dilakukan di Indonesia termasuk di Jambi. Disinggung mengenai nama calon-calon kepala daerah yang telah mendaftar di P3, Suharso mengatakan P3 akan mengusung calon yang telah disurvei terlebih dahulu. Namun jika calon tersebut juga menggandeng kader, tentunya P3 akan mempertimbangkan untuk mengusung calon tersebut. Akan cari, untuk gubernur pasti mereka yang pernah berprestasi dengan baik di Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua, catatan-catatannya tentu harus catatan-catatan yang luar biasa. Artinya memberikan sumbangan kepada Jambi dengan baik, dengan luar biasa. Sementara Ketua DPW P3 Provinsi Jambi, Evi Suherman mengatakan, kader P3 Jambi merasa bangga karena Ketua Umum P3 menjadi Menteri Bapenas yang tentunya memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan. Mewakili masyarakat Jambi, Evi meminta pembangunan untuk Jambi terus ditingkatkan. Selain jalan tol, Jambi juga membutuhkan pelabuhan ujung jabung. Pembukaan raker wheel ditandai dengan pemukulan gong oleh PLT Ketua Umum P3 Suharso Mono Arfa. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.